Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menjelaskan sosialisasi. Menjelang tahapan pemilu 2024, sebanyak 540 personil kepolisian Resort Jumper menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota di alun-alun Jumper, Rabusian. Dengan simulasi SISPAM Kota itu meliputi tahapan-tahapan pemilu yang rawan konflik dan ricu. Seperti suasana penyebaran berita hoax, kunjungan politik, atau bahkan saat masa kampanye dan saat pemilu berlangsung, baik dalam TPS maupun kantor KPU. Ratusan masa pendukung salah satu pasangan cawapres-cawapres yang kecewa langsung melakukan aksi demonstrasi di depan ratusan anggota kepolisian Polres Jumper. Meski awalnya berlangsung damai, ratusan masa mendadak menyerang polisi, bahkan masa yang marah melempari botol air mineral dan sejumlah pindah keras kepada polisi. Dalam simulasi ini juga digelar bagaimana cara menangani pelaku tindak kriminal, terlebih saat kunjungan pengamanan cawapres-cawapres serta penculikan ketua KPU di Jumper. Terima kasih telah menonton! Itu kemacetan, kemudian kerawanan misalnya aksi anarkis dengan provokator mungkin pihak ketiga atau pihak-pihak yang tidak terkait, itu juga pasti ada, kita tinggal siap saja. Tapi kami tidak berharap itu terjadi, tapi kami siap untuk mengantisipasi. Disiapkannya SISPAM Kota Jelang Pemilu 2024 ini diharapkan bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilihnya. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV melaporkan.